Cuaca panas ekstrim yang kian menyengat mendorong warga di pati berkreasi dengan memasak di bawah terik matahari. Mereka bereksperimen menggoreng telur di bawah matahari tanpa menggunakan kompor. Cuaca panas di pati dimanfaatkan warga untuk memasak dengan bantuan sinar matahari. Seperti yang dilakukan dua wanita asal pati, mereka memanfaatkan teriknya matahari untuk menggoreng telur. Telur yang digoreng bisa matang dengan proses yang dilakukan seperti biasanya, namun butuh waktu hampir satu setengah jam untuk memanaskan penggorengan. Prosesnya ya kayak masak telur biasa, di semacam wajan gitu, kita kasih margarin, terus kita panasin di bawah panas terik matahari yang kurang lebih. Tadi saya lihat di handphone itu 40 derajat, panas banget ya. Terus tadi ya sempat tunggu lama, hampir satu setengah jam telurnya, dan akhirnya jadi telurnya dan bisa dimakan. Kalau untuk rasanya sih nggak jauh beda ya mas ya, karena masaknya ya normal, kayak para orang kebanyakan di rumah masuk di kompor. Cuman bedanya kan kita di bawah sinar matahari gitu. Cuman mungkin lebih ke teksturnya ya, nggak bisa yang matang sempurna gitu, setengah matang aja. Cuman rasanya ya oke-oke aja sih, cuman teksturnya aja yang beda gitu ya. Karena kan langsung dari sinar matahari. Kedua wanita mengaku, eksperimen menggoreng telur di bawah terik matahari dilakukan karena sedang ramai di media sosial. Terlebih suhu panas yang mencapai 40 derajat Celcius membuat mereka tertarik untuk mencoba. Arief Nur melaporkan dari Pati.